Taukah teman-teman bahwa ngorok bisa menjadi masalah kesehatan yang serius? Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV. Pada video kali ini kita akan membahas fakta-fakta menarik seputar ngorok beserta penjelasannya. Taukah teman-teman bahwa ngorok bisa menjadi masalah kesehatan yang serius? Simak terus penjelasan lengkapnya di video ini. Ngorok adalah suara berdengung atau bergetar yang terjadi ketika seseorang bernafas di dalam tidur. Ngorok terjadi ketika udara yang masuk melalui saluran udara terhambat dan menyebabkan getaran pada jaringan yang terletak di sekitar saluran udara tersebut. Ngorok bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan seperti sleep apnoe, sinusitis, dan obesitas. Sleep apnoe adalah gangguan tidur yang disebabkan oleh berhentinya nafas dalam waktu singkat selama tidur. Sinusitis adalah peradangan pada sinus sedangkan obesitas dapat menyebabkan lemak penumpuk di sekitar leher dan menyebabkan penyempitan saluran udara. Ngorok dapat mengganggu kualitas tidur seseorang dan menyebabkan rasa lelah dan kelelahan di siang hari. Ngorok dapat menyebabkan gangguan tidur dan menyebabkan seseorang tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan rasa lelah dan kelelahan di siang hari. Ngorok dapat menyebabkan masalah hubungan karena pasangan atau teman sekamar tidur mungkin terganggu oleh suara ngorok. Suara ngorok yang keras dan terus-menerus dapat mengganggu orang lain yang tidur sekitar kita. Sehingga dapat menyebabkan masalah hubungan atau bahkan memisahkan diri dari kita. Ada beberapa cara untuk mencegah ngorok, seperti mengubah posisi tidur, menurunkan berat badan, dan menghindari minuman beralkohol dan rokok. Mengubah posisi tidur dari tidur tengkurek ke posisi miring atau telentang dapat membantu mencegah ngorok. Menurunkan berat badan dan menghindari minuman beralkohol dan rokok juga dapat membantu mencegah ngorok. Pilihan pengobatan ngorok meliputi perubahan gaya hidup, seperti diet dan olahraga, serta penggunaan alat bantu tidur, seperti CPAP. Untuk kasus yang lebih parah, seperti sleep apne, penggunaan alat bantu tidur, seperti CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure, dapat membantu membuka saluran udara dan mengurangi rokok-ngorok. Selain itu, perubahan gaya hidup, seperti diet dan olahraga, juga dapat membantu mengurangi ngorok. Ngorok terjadi lebih sering pada pria dibandingkan dengan wanita. Pria lebih cenderung mengalami ngorok daripada wanita karena struktur tubuh mereka. Pria memiliki saluran udara yang kecil dan rentan tersumbat, terutama jika mereka memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas. Demikian, beberapa hal menarik yang teman-teman harus ketahui mengenai ngorok. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, agar channel ini bisa cepat berkembang dan channel ini bisa tetap terus memberikan edukasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Setelah menonton video ini, jangan lupa berikan pada like, subscribe, bujikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton!